Oke, kita lihat mobilitas sosial dibagi menjadi dua Yang pertama adalah vertikal Yang kedua adalah horizontal Vertikal itu ke atas Kalau horizontal ke samping Jadi kalau vertikal naik turun Kalau horizontal kanan-kanan kiri Bagaimana maksudnya? Kalau vertikal itu lebih kepada peningkatan atau penurunan Peningkatan atau penurunan apa? Di sini kita lihat ada dua lagi dibagi Vertikal dibagi menjadi intragenerasi Yang kedua adalah antargenerasi Maksudnya apa intragenerasi? Kalau intragenerasi terjadi pada individu itu sendiri Misalkan seperti seseorang nih Dia dari orang tidak punya Kemudian dia bekerja keras Jadinya dia naik status sosialnya Menjadi orang kaya Atau sebaliknya Karena dia malas bekerja Aslinya orang kaya jadi orang miskin Dia terjadi pada individu itu sendiri Kalau antargenerasi Kalau antargenerasi dia melibatkan beberapa generasi Misalkan orang tuanya sama anaknya Orang tuanya orang kaya Tapi anaknya malas Miskin deh Jadi dia terjadi penurunan status sosial Dari orang tuanya yang kaya menjadi anaknya yang miskin Atau sebaliknya Orang tuanya petani Orang tuanya petani Lulusan SD Aduh SD aja gak lulus Jangankan SMP Misalkan Eh tapi anaknya somehow Jadi anaknya sangat pintar Jadi dia penaikan Bapaknya gak lulus SD Anaknya jadi profesor Misalkan Dia terjadi peningkatan status sosial Antargenerasi Dimana terjadi perubahan dari orang tuanya ke anaknya Saya tekankan lagi Kalau intragenerasi secara vertikal Terjadi penaikan atau penurunan status sosial Pada diri individu itu sendiri Kalau antargenerasi Terjadi perubahan status sosial secara vertikal Yang melibatkan beberapa generasi Ada pertanyaan? Atau yang perlu didiskusikan? Mengenai mobilitas vertikal Yang intragenerasi Dan antargenerasi Masih jelas ya Kalau Tidak ada pertanyaan Lanjut ke mobilitas sosial horizontal Kalau mobilitas sosial horizontal Dia terjadi secara lokasi Atau lateral Dia cuma berpindah Misalnya Dulu tinggal di desa Tinggal di desa Jadi Buruh cuci Jadi buruh tani Tinggal di desa jadi buruh tani Pindah ke kota Jadi buruh cuci Sama-sama jadi buruh Jadi dia cuma berpindah tempat saja Dari desa ke kota Tapi tidak terjadi Kenaikan atau penurunan status sosial Dimana-mana jadi buruh Misalnya Tapi dia terjadi Perpindahan horizontal Dari desa ke kota Kalau vertikal Dia terjadi Kenaikan atau penurunan Status sosial Mungkin ada yang ditanyakan Mbak Teri Miningsi Minta contoh Contoh yang mana Mbak Teri Miningsi Vertikal intra-generasi Benar Mbak Brigita juga benar Sudah dari desa Ke kota Dari Surabaya Ke Jakarta Ke Papua Ke Kalimantan Jadi guru Misalkan Jadi guru Jadi guru saja Dia cuma pilih tempat dinas Untuk mobilitas sosial Vertikal intra-generasi Antar-generasi Dan horizontal Bagaimana bisa dipahami Oke Dikasih bintang Lanjut Disini ada sifat Dari stratifikasi Bagaimana sifat Stratifikasi itu Ada dua Yang pertama Terbuka Yang kedua Tertutup Kalau terbuka Mobilitas sosialnya tinggi Kalau tertutup Mobilitas sosialnya rendah Ada yang bisa menjelaskan Maksudnya bagaimana Mobilitas sosial tinggi Kalau tertutup Mobilitas sosial rendah Kira-kira Ada yang sudah baca buku Atau yang bisa menerka-nerka Maksudnya Mobilitas sosial tinggi Dan mobilitas sosial rendah Itu seperti apa Sifat dari Stratifikasi sosial Bagaimana sifat dari Ini Mbak Ika dan Mobilitas tinggi Masyarakat tidak terlalu tertutup Seperti Jakarta Maka mobilitasnya akan tinggi Oke Mbak Ika Bilang Kalau mobilitasnya tinggi Seperti orang-orang parlente Ada lagi Yang memberikan Gagasannya Mengenai mobilitas tinggi Dan mobilitas rendah Kalau kata Mbak Brigita Mobilitas tinggi Seperti Di Jakarta Kalau Mbak Ika bilang Mobilitas tinggi Adalah mobilitasnya Orang-orang parlente Terima kasih telah menunggu kalau Mbak Frima bilang mobilitas tinggi ditentukan dari kelas bukan dari kasta sepertinya Mbak Asnawati juga mau menyumbang ide ini tentang mobilitas tinggi dan mobilitas rendah mobilitas tinggi tingkat sosialnya rendah kata Mbak Triminingsi ada tingkat sosialnya juga tingkatan sosial atau tingkat sosialnya Mbak Triminingsi yang dimaksud mobilitas sosial tinggi mempunyai kesempatan besar untuk merubah hidup jadi betul yang dikatakan saudara-saudara ada mobilitas tinggi dan mobilitas rendah kalau mobilitas tinggi di masyarakat yang terbuka maksudnya adalah banyak kesempatan untuk bermobilitasi kita mudah untuk berpindah-pindah seterata berpindah-pindah status dari bawah ke atas atas ke bawah bawah ke tengah-tengah ke atas atau ke bawah itu mudah mudah untuk berpindah-pindah kenapa? karena mobilitasnya tinggi mudah untuk berpindah kalau mobilitasnya rendah berarti kan dia sulit berpindahnya kenapa kok sulit berpindah? karena terjadi hambatan-hambatan dalam sertifikasi sosial itu disini dicontohkan adalah kasta misalkan di masyarakat-masyarakat tertentu di masyarakat kita ada di masyarakat kita misalkan di Bali benar jadi misalkan di Bali ada strata satria kemudian ada strata brahmana kemudian ada strata sudra atau strata yang paling rendah sangat sulit untuk berpindah dari strata surda menjadi brahmana dan sangat jarang juga ada yang berpindah dari strata kesatria menjadi strata sudra disini disebutkan kalau kelompok masyarakat Bali termasuk dalam kelompok masyarakat yang memiliki sifat stratifikasi tertutup kenapa? selamat menikmati